Halo, jumpa lagi dengan tentang artis Sakwila88. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kali ini ada info tentang artis cantik Dilra Badil Murad. Beberapa waktu yang lalu, Reba sempat menjadi perbincangan hangat karena kecantikannya saat menghadiri acara live streaming Kronenburg Brand Ipan. Dalam acara yang berlangsung di Chengdu tersebut, Reba ditunjuk sebagai juru bicara produk minuman itu. Nah sobat, kalau biasanya kita suka melihat gaya kasual Reba dalam unggahan Weibo-nya, kali ini dia terlihat sangat anggun dengan menggunakan gaun berwarna putih, dengan rambut di kepang dan menggunakan aksesoris rambut berupa pita berwarna biru. Hal tersebut benar-benar membuatnya terlihat manis. Para penggemar sangat antusias untuk bertemu dan melihat Dilra Badil Murad secara langsung. Dalam sebuah foto, terlihat penggemar sangat antusias untuk bertemu dan melihat Dilra Badil Murad secara langsung. Terlihat banyaknya kerumunan para penggemar di antara pagar pembatas. Bahkan di foto lainnya, terlihat bukan hanya penggemar yang ingin melihat Dilra Badil Muradil. Dan juga para penjaga yang tertangkap kamera sedang menolehkan kepalanya ke arah Dilra Badil. Sepertinya mereka terpesona sampai tidak fokus ya sobat, karena ingin melihat Dilra Badil Muradil. Dan menurut info yang beredar, hanya dalam waktu 2 hari yaitu tanggal 15 dan 16 Juli, laporan data EPEC Endorsement menunjukkan bahwa sejak official Palantino Beauty mengumumkan Dilra Badil. Hal ini menunjukkan kalau Dilra Badil benar-benar populer dan memiliki banyak penggemar ya sobat. Nah sobat, berikutnya kita beralih ke aktor Yang Yang, Yang juga sempat melakukan live streaming tepatnya pada tanggal 15 Juli 2022 pada acara Eteams Cafe Brand Event. Seperti biasa, dalam acara tersebut Yang Yang terlihat keren dan tampan. Namun, ada kejadian lucu yang membuat para penggemar tertawa. Yaitu saat Yang Yang akan meminum segelas kopi. Ketika itu, pembawa acara ingin merasakan juga minuman tersebut dan Yang Yang membagi minumannya dengan pembawa acara. Secara perlahan, Yang Yang menuangkan sedikit minuman ke dalam gelas pembawa acara. Namun, entah apa yang terjadi saat menyedot minuman, Yang Yang tiba-tiba tersedak dan batuk. Yang Yang pun terlihat berusaha menahan tawa dan tetap dengan wajah tampannya, dia berhasil menguasai dirinya sehingga tidak tersedak lagi. Lain kali, kamu harus hati-hati Ayang kalau lagi minum. Sampai di sini dulu info kita kali ini ya, Sobat. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tinggalkan komentarmu. Juga bunyikan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.